Hai proses pemuatan bambu ini ukuran 4m untuk duck cor duck cor, tiger dan lainnya Gimana kabarnya kalian semuanya yang di sana Sudah lama ya gue nggak review-review motor lagi Dan nggak nge-review balapan-balapan lagi Nah di kesempatan kali ini gue mau review usaha kecil-kecilan gue Jadi sekarang kehidupan gue itu di perkebunan, di sawah seperti ini Ini di perkebunan semua Bisa kawan-kawan lihat semua Oke jadi buat teman-teman yang sekiranya membutuhkan bambu bisa kontak gue Kontak person gue ada di dekripsi video ini tentunya ya seperti biasa Sekarang gue udah jarang buka instagram Karena waktu gue Sekarang tuh waktu berasa kurang Gitu Nah untuk yang di depan kita yang sekarang kita lihat ini Ini namanya bambu wulung Bambu wulung atau bambu hitam Ini biasanya masuknya ke pengrajin Atau mebel Itu untuk kursi, gazebo, kere dan sebagainya Ini Kalau untuk yang muda-muda yang seperti ini Ini masih hijau Ya masih hijau Ini yang hitamnya sedikit Ini karena tinggal yang muda-muda Kemarin itu yang tua-tua yang sudah hitam sudah kita angkut kemarin Sudah pengiriman kemarin sore Jadi ini tinggal ngabisin satu dapur itu aja sih Nah yang ada sekarang ini ukuran 7 meter Dan yang ini ukuran 4 meter 10 sampai dengan 4 meter 15 Jadi ini masuknya ke proyek kontraktor Untuk dak cor, tiang cor atau untuk steger dan lain-lainnya Nah sekarang kita lihat kesana Ini bambu ini masih banyak Ini namanya jenis bambu apus Bambu apus ini bisa dipergunakan untuk di konstruksi bangunan Atau untuk rumah dan sebagainya Dia lebih awet dibandingkan dengan bambu hitam Kalau bambu hitam itu biasanya dia lebih mudah dimakan totor kalau nggak salah gitu Totor apa sih namanya ya Pokoknya dimakan di hama bubuk gitu Oke jadi reviewnya kayak gini Pekerjaan dan aktivitas gua sekarang Jangan tanya udah dapet bambu petuk apa belum Waktu itu di video yang sebelumnya Banyak yang nanya dapet bambu petuk nggak pak? Bambu petuk nggak gitu Dapet Sebenarnya kalau bambunya udah dipotong di pinggir jalan itu petuk Petuk itu ketemu Ketemu sama duit gitu lah bro Nah ini jadi udah mau habis Ya ini kita rombak sampai habis Aktifitas gua sekarang begini Jadi jadi pejuang lugut bro sekarang jadi pejuang lugut bukan pejuang sirkuit lagi Kayak gitu Nah buat Temen-temen ini Yang mau pesen bambu Partai besar ataupun partai kecil Bisa kontak gua di dekripsi video itu ada kontak person gua Ini emasnya udah lelah Untuk ngisi-ngisi konten lah ya Karena gua udah jarang update isi konten otomotif atau konten motor Jadi ya gua review-review lah aktivitas gua saat ini Ini penebangan udah hampir selesai Dan juga barangkali temen-temen ada yang mau kerja sama sama gua Mau investasi ya kan Mau jadi donatur silahkan boleh Langsung kontak gua di bawah Yang mau cerhat-cerhat boleh Nah ini supran nih bambu ulu Dia tinggi-tinggi Besarnya sih gak terlalu besar sebenernya Bagus ini tinggi Mangkat meneh Alhamdulillah Wow beringnya apa Nyenengke Ketua aneh nyenengke Saya tawon DHC Magie ini bro gede banget Yang sangat Ketua aneh